Sekjen sampai kemudian menghardik rogi-gerung laporkan ke polisi Meskipun itu salah kaprah ya Dalam artian tidak bisa kemudian presiden itu dilaporkan oleh relawannya Kalau presiden memang tersinggung atau segala macam ya laporkan sendiri Sebagaimana yang dilakukan oleh Joko Widodo terhadap aktivis media masa Waktu itu surat kabar propaganda obor rakyat misalnya Kemudian dua pendirinya masuk penjara itu hasil laporan langsung oleh Joko Widodo Artinya hari ini ketika Joko Widodo itu tidak melaporkan secara langsung Yang muncul tiba-tiba adalah relawan kemudian Sekjen Hasto dari pilih perjuangan Maka sebetulnya yang sedang mencari panggung ini adalah relawan yang melaporkan itu Mereka sedang mencari momentum untuk dianggap sebagai bagian dari presiden Joko Widodo Sekjen, sekelas Sekjen dalam artian yang seharusnya elegan, yang seharusnya elit Ikut campur juga dalam urusan melaporkan Rocky Group bahkan menghadir Ini menanda krisis kepercayaan diri PDI Perjuangan Termasuk krisis kepercayaan diri kelompok ganjar terhadap keberpihakan Joko Widodo terhadap mereka Makanya mereka mencari momentum supaya dianggap memila Jokowi Lalu kelompok yang selama ini pro Jokowi merasa dibela oleh PDI Perjuangan Tapi itu saya kira tidak akan berhasil Kenapa? Karena kelompok yang pro terhadap presiden Joko Widodo Akan tetap secara langsung ikut instruksi presiden Bukan instruksi PDI Perjuangan atau instruksi relawan Kira-kira begitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!